Halo, Assalamualaikum semua. Apa kabarnya hari ini? Hari ini aku ingin berbagi resep urap sayur yang tahan lama dan gak mudah basi. Ini cocok banget kalau kalian mau bikin acara yang pengen sayurnya itu tetap enak meski sampai di akhir acara. Yuk ikuti resepnya. Untuk bahannya, yang pertama aku bakalan siapin sayurannya dulu. Yang pertama ada wortel yang sudah diparut kasar. Ini dari dua buah wortel ukuran besar. Lalu ada kol, seperempat kol ukuran besar yang sudah dipotong. Ada kacang panjang, sebanyak dua genggam yang sudah dipotong juga. Ada kecambah, dua genggam juga. Dan terakhir ada bayam, sekitar satu ikat yang sudah diambil daunnya saja. Nah, sekarang aku bakalan rebus. Sebelum merebus sayurannya, aku didihkan air dulu. Dan aku tambahkan sedikit garam, supaya nanti sayurannya warnanya gak berubah. Setelah airnya mendidih, aku baru masukkan sayurannya. Aku rebus sayurannya ini satu persatu ya. Dan aku pakai api sedang. Ini bakalan aku rebus sayurannya setengah matang saja. Karena nanti juga bakalan dimasak lagi. Masak sayurannya satu persatu sampai selesai ya. Oh iya, untuk masak sayurannya ini gak perlu lama-lama ya. Cukup satu sampai dua menit saja. Dan khusus untuk merebus si kecambah atau toge. Ini sebentar aja, cuma sekitar lima detik aja. Karena dia itu cepat banget matangnya. Setelah itu, aku bakalan tiriskan sayurannya di wadah kayak gini. Sampai kadar airnya benar-benar berkurang ya. Setelah ditiriskan, ini aku bakal diamkan dulu. Sekarang aku bakal siapkan untuk bumbu halus. Yang pertama, ada tiga buah cabai merah besar. Lalu ada satu genggam cabai rawit atau sekitar sepuluh buah. Lalu ada tiga buah atau tiga siung bawang putih. Ada enam siung bawang merah. Lalu ada sekitar dua ruas kencur yang udah dikupas ya. Untuk bumbu halusnya, ada gula pasir. Sekitar satu setengah sendok makan. Sama gula merah, satu sendok makan. Ada garam. Ini aku pakai satu setengah sendok teh. Sama kaldu bubuknya, aku pakai satu sendok teh. Dan terakhir, sebagai pelengkap, ada sedikit air. Ini aku pakai air karena bumbunya bakalan aku blender. Ini aku udah siapin blendernya. Kalau kalian mau bumbunya diulek aja, juga boleh silahkan. Nggak perlu menambahkan air lagi ya. Ini bakalan aku potong jadi kecil-kecil dulu supaya lebih cepat waktu memblender. Terima kasih telah menonton! Nah, ini dia bumbunya yang sudah dihaluskan. Ini hasilnya kayak gini. Sisihkan dulu. Untuk bahannya yang terakhir, ada kelapa parut. Ini aku pakai sekitar 170 gram atau setengah buah kelapa ukuran yang tidak terlalu besar. Sekarang, aku bakalan panaskan sedikit minyak goreng. Lalu, tumis bumbu halusnya tadi yang sudah disiapkan. Ini bakalan aku tumis sampai dia itu mengental atau matang ya. Kalau udah dirasa mengental, masukkan bumbu penyedapnya seperti gula, garam, sama kaldu bubuknya tadi yang sudah disiapkan. Setelah itu, masukkan kelapa parutnya tadi. Aduk sampai benar-benar tercampur merata. Ini bakalan aku aduk terus kelapa parutnya ini sampai dia itu agak kering ya teksturnya. Jadi, tipsnya supaya si kelapa parutnya ini gak cepat bikin basi. Itu tipsnya, tumis sampai dia itu agak kering dan gak berair atau basah. Ini sayurannya udah aku masukkan juga. Jadi, ini bakalan aku tumis-tumis terus sampai dia itu kering atau kadar airnya itu habis ya. Kalau dia itu terlalu berair, menyebabkan cepat basi. Jadi, kuncinya itu di kadar airnya ya. Semakin dia kering, semakin dia itu tahan lama. Kalau udah siap, boleh disajikan. Nah, kayak gini hasilnya. Ini bisa tahan di suhu ruang sampai seharian loh. Apalagi kalau disimpan di kulkas, bisa sampai dua harian aku biasanya. Nah, ini udah siap. Boleh disajikan sama nasi. Enak banget. Sama tempe dan ikan asin. Favorit semua anggota keluarga pokoknya di rumah. Kalian harus coba resep ini. Ini benar-benar recommended. Makasih ya yang udah nonton video aku. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa di coba resepnya di rumah. Insya Allah enak. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.